Yang ada ganti sejumlah wali murid SMA Negeri 8 Kota Cambi didambingi Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Morality Watch Provinsi Cambi. Kami sepagi menggeruduk kantor dinas pendidikan Provinsi Cambi. Aksi unjuk rasa orangku karena anak-anak orangku yang sekolah di SMA Negeri 8 Kota Cambi agar dapat kembali belajar di sekolah tersebut. Kantor dinas pendidikan Provinsi Cambi kami sepagi digeruduk sejumlah wali murid bersama Lembaga Indonesia Morality Watch atau EMW Provinsi Cambi. Aksi unjuk rasa itu dibuntut dari persoalan yang menimpa para anak-anak orangku sebanyak 120 orang siswa di SMA Negeri 8 Kota Cambi yang tidak lagi berselolah karena tak terdaftar di Dapodi. Iku juga buntut dari persoalan dikeluarkan SK Gubernur Cambi tentang pemberhentian sementara penugasan Suliono Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Cambi alasannya karena ada 120 orang siswa ilegal yang masuk di luar calur BPDB tahun ajaran 2021-2022 lalu. Untuk diketahui tuntutan dari aksi unjuk rasa itu adalah pertama meminta kepada Gubernur Cambi untuk memerintahkan Kepala Dinas untuk agar Operator Dignas membuka Dapodik SMA 8 Kota Cambi dan memasukkan 120 siswa-siswa itu didaptarkan di Dapodik sebagai siswa SMA Negeri 8 Kota Cambi. Setelah itu masa meminta kepada Gubernur Cambi mencabut Surat Keputusan atau SK untuk pemberhentian Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Cambi dan kembali tetap menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Cambi dengan nama baik. Seorang perwakilan wali murid Yuli menceritakan Jiko selama Iku hanya dimintai duit oleh eks Kepala Sekolah untuk pembayaran baju berkisar Rp1.600.000. Selain itu anaknya pun tetap masuk sekolah secara reguler, baik tetap muko maupun secara online, bahkan tetap mengikuti ujian di sekolah. Yuli menginginkan agaha anaknya yakni data pokok pendidikan atau Dapodiknya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Cambi supaya bisa kembali bersekolah. Saya langsung di Kepala Sekolah. Saya langsung di Kepala Sekolah. Mungkin di situ kita ada pembayaran di situ? Iya, saya hanya pembayaran baju. Pembayaran baju berapa, Bu? Rp1.600.000. Rp1.600.000. Itu pun pasti sosok. Yang lain nggak ada? Nggak ada. Bu, mungkin kekhawatiran kita supaya di atas sekarang, Bu? Karena kan pindah sekolah pun sekarang nggak bisa. Iya, kalau saya khawatirnya, jangan pindah sekolah pun, nggak dipindahkan, gimana? Nah, masalahnya anak ini nggak ada terdaftar di SMA. Nah, anak pindah itu nggak pakai surat pindah, gitu kan? Nah, jadi gimana? Itu saya bingung, gitu. Nah, yang penting sekarang ini anak saya diusahakan sekolah aja, gitu. Saya cuma hanya nuntut hak anak saya, ada Podiknya dikeluarkan keajaran. Supaya bisa sekolah? Iya, supaya bisa sekolah. Nah, masalahnya di sekolah SMA itu memang adain, kelasnya ada. Dia sekolah, tak muka, bukan sekolah di lapangan. Dia sekolahnya di itu. Di dalam lokal kan, berarti ada ya. Nah, berarti masalahnya di dinas. Kenapa? Degantung. Minggu Aksi Unjoraso dari masa berlangsung tak sekopun dari pihak dinas pendidikan Provinsi Cambi menemui masa untuk memberikan keterangan atas tuntutan tersebut. Rian Chen Chen, Cek TV Ngabal. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.